Yang pertama ini kamera GoPro-nya, selain itu, dalam satu paket itu kan udah lengkap loh, lengkap itu sama memori, memori nanti sudah ada adapter, adapter itu kalian tak perlu beli lagi lah, karena sudah ada kan, kalian sudah dikasih tongsis loh satu paket, nah nanti untuk mau beli di mana ini produk, kalian bisa langsung cari aja di beberapa merchant gitu ya. Oke, welcome back to my channel di Mova Group, official. Nah untuk video kali ini, aku bakal coba untuk nge-unboxing salah satu produk yang aku baru order, nah kemarin memang kita udah unboxing kamera Canon 750, bener ya, nah sekarang aku mau unboxing kamera salah satu untuk yang water resistant, jadi selama ini kenapa gue harus beli kamera ini, karena gue kalau misalnya lagi nge-review hotel, ada kolam berenangnya, menurut gue bullshit banget kalau gue gak nge-tag, Atau gak nge-action aktivitas gue dalam di kolam berenang, jadi, dan sekarang gue baru bisa beli kameranya, dan untuk saat ini mungkin untuk kalian yang youtuber pemula, kalian tuh gak perlu repot-repot untuk harus beli kamera GoPro Hero berapa gitu ya, yang penting adalah beli aja kamera yang sesuai sama kebutuhan, nah kalau masalah kualitas dan lain-lain itu nanti kalian bisa menyesuaikan saja dengan kantong kalian guys. Nah kali ini aku bakal nge-review kamera B Pro 5, nah jadi kamera B Pro 5 ini kenapa aku harus beli, nah apa aja yang dapet dari satu paket kamera B Pro yang gue beli, yang pertama gue dapet baju ini guys, baju B Pro, baju B Pro, baju B Pro, baju B Pro, baju B Pro. Ini satu paket sama tongsisnya ya, jadi kalau kalian misalnya lagi nge-action di underwater misalnya kan, terus dapat aktivitas dan lain-lain hal, nah ini bisa banget untuk kita pakai, bantuannya banget ini untuk tongsisnya guys. Ini kameranya, kamera B Pro 5, kamera B Pro 5 ini dia dilengkapi dengan 4key, lalu dia sudah ada wifi-nya dan true color, dan dia disini dengan 4key, dia memiliki 1080p 30fps. Nah tapi untuk yang disini, kamera B Pro ini dia selain 30fps, dia 12MP, lalu 170 wide angle, jadi 170 derajat wide angle itu ya bisa kelihatan semua gitu ya. Nah selain itu juga di kamera B Pro 5 ini, kita bisa sambungin ke wifi, terus, dan dia disini 2 inci TFT LCD-nya. Nah LCD-nya ini 2 inci guys, jadi enak banget, jadi kalau sambil main tok 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 gitu ya, nah jadi untuk kamera B Pro. Satu lagi nih, kalian yang hobi banget action atau hobi banget sport, kalian bisa banget untuk pakai kamera B Pro ini, bagian-bagian yang pengen kalian dapetin untuk ngambil angle foto-foto dari kamera B Pro. Di dalam kotaknya, ini dia, di dalam kotaknya yang pertama ada buku manual B Pro 5, jadi kalian yang kurang ngerti atau pengen ngelihat atau gimana, kalian bisa baca buku dan disini ya, jadi kalian bisa pelajarin B Pro. Dan karena yang aku baca sebelum aku beli, katanya sih cara pemakaiannya mudah banget, makanya itu untuk menggerakkan aku untuk beli ini kamera. Lalu tetap seperti biasa ada garansinya, jadi kalian misalnya nanti barang yang udah kalian beli ternyata rusak, kedepannya seperti apa, tenang guys, ada kartu garansinya. Selanjutnya, di dalam kotak ada apa lagi? Oke, ini dia kayak stroller ya, untuk shocker yang kalau misalnya kita memakai fungsi dan lain hal, ini bisa dipakai disini ya. Untuk action, untuk apa, semua lengkap, ya. Nah, ini untuk di tongsis atau di apa, ini bisa pakai. Oke, ini untuk kebutuhan yang kamera GoPro action yang kalau taruh di kendaraan, gitu ya. Ini juga satu set. Ini juga satu set. Ini juga ada satu set. Terus pembersih, lengkap. Pokoknya satu set semua lengkap ya. Jadi kalian juga kuduh wajib. Aduh, kameranya hampir jatuh, guys. Aduh, kameranya hampir jatuh, guys. Aduh, kameranya hampir jatuh, guys. Misalnya dia water resistant, tapi ketahannya hanya untuk 10 meter. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai kameranya di bawah, 10 meter atau lebih tinggi, atau 30 meter, kalian cukup tambahin ini kamera pakai case-nya. Lalu, apalagi ini untuk misalnya kalian kalau pengen action, ini semua ada lengkap ya. Lengkap banget, lengkap. Lengkap selengkap-lengkapnya. Seperti biasa ya, ini ada tempat tempelan-tempelannya. Kalau misalnya di mobil atau di mana, kalian bisa pakai ini loh, ya. Nah, jadi lengkap punya barang lo ya. Itu aja. Jadi nanti ini kita bakal letakkan di mobil. So, lengkap untuk unboxing-nya. Kalian sudah dikasih tongsis loh, satu paket. Nah, nanti untuk mau beli di mana ini produk, kalian bisa langsung cari aja di beberapa merchant gitu ya. So, jadi ini dia untuk B-Pro Camera. So, guys, sampai di sini dulu untuk unboxing kita kali ini. Untuk beberapa spek dari kamera B-Pro 5, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa untuk langsung di-like, di-comment, di-subscribe, dan klik tombol loncengnya, agar semua video kita bisa kalian sharing, dan semua ter-update kalau kalian sudah subscribe. Nah, guys, sekali lagi, bantu channel ini agak terus berkembang, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.